Bismillahirrahmanirrahim Amin ya robbal alamin Sahabat pada kesempatan ini akan mengulas mengenai 8 dapur yang baik yang dapat mengundang rejeki dan kemakmuran Manfaat menonton video ini adalah bahwa Anda dapat mengetahui dan memahami informasi dapur dengan yang baik dan yang akan menjadikan dapur sebagai faktor pendukung untuk memberikan keberuntungan dan rejeki dalam kehidupan Anda Tahukah Anda bahwa area dapur memegang peranan yang sangat penting dalam aliran energi positif di mana dapat mendatangkan rejeki dan kemakmuran di rumah Anda Penempatan komponen-komponen dan alat-alat perdapuran yang tepat dan sesuai dengan aliran energinya dipercaya akan dapat melipatgandakan keberuntungan rejeki dan kemakmuran dari penghuni rumah Dapur yang baik yang dapat mengundang rejeki dan kemakmuran adalah Yang pertama, pintu utama dan kompor tidak boleh berada dalam satu garis lurus Hal tersebut tidak dibenarkan karena energi positif masuk ke dalam rumah maka energi tersebut akan langsung berhadapan dengan elemen api Pintu utama sering dikaitkan dengan kemampuan kita dalam menerima hoki dan juga keberuntungan dari luar sehingga apabila pintu segaris lurus dengan elemen api maka rejeki yang masuk ke dalam rumah diibaratkan akan terbakar Akibatnya, penghuni rumah akan kesulitan dalam mengumpulkan uang ataupun harta benda Solusi terbaik selain memindahkan kompor tersebut adalah dengan memasang sekat atau partisi Sehingga meskipun pintu utama dan kompor berada di dalam satu garis lurus energi positif yang masuk dari luar tidak akan langsung bertemu dengan elemen api dari kompor Yang kedua, dapur yang baik untuk mengundang rejeki dan kemakmuran adalah kompor yang tidak boleh satu garis lurus dengan pintu toilet Sebagaimana kita ketahui bahwa toilet adalah tempat pembuangan sehingga jika berada dalam satu garis lurus dengan kompor maka hal ini melambangkan bahwa uang yang kita peroleh akan sering terbuang Jadi walaupun pendapatan lancar namun juga ada saja pengeluaran alias boros Solusi paling mudah untuk menangkal efek negatif ini adalah dengan menempatkan keset kaki berwarna merah di depan pintu toilet Yang ketiga, jangan letakkan kompor di sebelah barat laut di area dapur rumah Anda Arah barat laut di dalam rumah adalah arah yang mewakili orang yang mencari nafkah di keluarga Sehingga jika Anda menempatkan kompor di arah barat laut Hal itu melambangkan Anda membakar keberuntungan orang yang mencari nafkah tersebut Akibatnya, siapa saja yang menjadi tulang punggung di rumah tersebut akan kesulitan dalam mencari nafkah penghidupan Jika memang kompor di rumah Anda terletak di barat laut dan tidak bisa dipindahkan Maka solusi mudahnya adalah dengan meletakkan semangku kecil air di sebelah kompor tersebut Dan senantiasa dijaga agar air tersebut selalu bersih dan penuh Yang keempat, jangan meletakkan kompor berhadapan dengan tempat cuci piring, wastafel, atau peralatan elektronik lainnya yang mengandung unsur air Jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi benturan dua elemen energi yang saling berlawanan dan saling mengalahkan satu dengan yang lain yaitu energi dari elemen api dan energi dari elemen air Benturan energi ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga Misalnya suami istri yang selalu bertengkar, anak-anak yang muda emosian, dan lain-lain Solusi termudah untuk kasus seperti ini adalah dengan meletakkan tumbuhan di dalam pot di antara kedua elemen tadi Bisa di bawah atau digantung seperti tanaman hias Lalu bagaimana jika wastafel atau tempat cuci piring bersebelahan dengan kompor? Hal itu tidak menjadi permasalahan Asalkan jarak minimal di antara keduanya adalah kurang lebih 60 cm Yang kelima tempat beras yang selalu terisi Beras adalah lambang dari elemen logam dan logam adalah lambang dari uang atau bisa juga lambang dari kemakmuran dan kekayaan di antara lima elemen yang ada Orang tua zaman dahulu selalu berpesan agar menjaga tempat berasnya dengan baik Baik dari segi kebersihan ataupun harus selalu ada isinya Artinya tidak boleh sampai habis sama sekali Sehingga jika Anda melihat tempat beras tinggal menyisakan seperempat dari isinya Maka isilah tempat beras tersebut sampai penuh kembali Dan aduk-aduklah beras tersebut agar beras yang lama tercampur dengan yang baru Tempat beras yang selalu terisi Dipercaya melambangkan kekayaan dan kemakmuran yang selalu lancar dan terkumpul Simpan tempat beras Anda minimal dalam jarak 1 meter berjauhan dari kompor Atau tempat cuci piring Karena beras adalah logam yang harus menjaga jarak dari api dan air Yang keenam Jika dapur Anda memiliki pintu Maka jangan letakkan kompor berhadapan dengan pintu dapur Posisi pintu dapur yang langsung berhadapan dengan kompor Mengindikasikan penghuni rumah yang akan sering terserang penyakit Memiliki emosi yang tinggi Komunikasi yang buruk Dan sulit mengumpulkan uang Hal itu disebabkan karena energi yang masuk melalui pintu dapur Akan langsung menabrak dan menghujam orang yang sedang memasak di depan kompor Solusi untuk kasus ini sangatlah mudah Yaitu hanya tinggal memindahkan posisi kompor tersebut Agar tidak berhadapan langsung dan berada dalam satu garis lurus dengan pintu dapur Selain tidak boleh berhadapan dengan kompor Pintu dapur juga tidak boleh berhadapan lurus dengan kulkas Posisi pintu dapur yang demikian Mengindikasikan penghuninya akan sering kehilangan uang Artinya akan terjadi keborosan finansial Dan solusi untuk kasus ini Persis dengan solusi memindahkan kompor Yang ketujuh posisi dapur tidak boleh berada di tengah rumah Sahabat jika rumah anda dilambangkan sebagai tubuh manusia Maka posisi dapur di tengah rumah adalah posisi api menyerang hati Jika hal ini tetap dibiarkan dalam jangka waktu yang lama Maka efek negatifnya adalah Akan menurunkan keberuntungan dari semua penghuni rumah Dan selain itu juga ketidakstabilan dalam rumah Dan tentunya masalah kesehatan Selain posisi dapur tidak boleh berada di tengah rumah Dapur yang baik juga tidak boleh berada di luar rumah Atau istilahnya dapur outdoor Dapur yang seperti ini akan sangat menyulitkan energi kemakmuran Untuk bisa terkumpul dan tinggal di dalam rumah Hal seperti ini selain akan membawa kesulitan dalam bidang keuangan Juga akan membuat hubungan antara saudara dan keluarga besar akan semakin menjauh Dapur outdoor ini dianggap tidak akan memberikan efek negatif Apabila dapur tersebut jarang digunakan Misalnya hanya satu kali dalam seminggu Dapur yang baik yang mengundang rejeki dan kemakmuran yang terakhir Adalah letak dapur tidak boleh bersebelahan dengan kamar tidur Kondisi dapur seperti ini mengindikasikan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga Orang yang tidur di kamar bersebelahan dengan dapur akan memiliki gangguan emosional Seperti kehilangan arah dan selalu curiga Bahkan yang paling buruk Orang tersebut bisa mengalami depresi dan kehancuran dalam bidang karir serta finansialnya Efek negatif ini juga akan menyerang orang yang menempat di kamar tidur di lantai atas Yang di bawahnya persis terdapat dapur untuk memasak Demikianlah sahabat video mengenai 8 dapur yang baik Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua Akhir kata saya doakan agar anda sekeluarga semakin sukses dan bahagia lahir maupun batin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!